Waktu ini ikhwan sangat berharga dan umur ini mahal atau murah? Mahal, umur ini mahal, waktu berharga Bagaimana para pelajar menyianyikan waktunya dengan dunia HP? Jadi untuk baca saja yang kola kila kila kola kila kola beragam di media sosial itu Belum lagi maksiatnya dan lain sebagainya Berapa waktu kalau dia untuk belajar membaca hadis sudah berapa hadis yang dia baca? Kadang-kadang kita menangis karena itu, alangkah banyaknya waktu yang kita sia-siakan Umur saya sudah hampir 60 Ya ada yang sepantaran dengan saya, ada yang lebih tua dari saya Kadang-kadang kita merenung Berapa umur kita yang kita sia-siakan? 50 tahun Maka pemuda-pemuda Pilih waktu yang betul-betul Dalilnya mana? Sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Kepada seorang pemuda yang dia cintai Abdullah bin Umar Dia pegang pundaknya gini Tanda keakrapan Nabi kepadanya Tanda Nabi cinta kepadanya Apa kata Nabi? Ada yang hafal hadisnya? Apa kata Nabi? Kun fit dunia Ka annaka garibun Au abiru sabil Jadilah kau di dunia Sebagai orang asing Orang asing Tidak dikenal oleh manusia Dan dia tidak menganggap bahwa Negeri yang dia datang Ibu Negeri dia Kalau kita keluar negeri Kita akan teringat kampung halaman kita Negeri kita Indonesia Dan kita tidak jadikan negeri sana Negeri tempat kita itu Kita singgah di sana Kita berdagang Berjalan ke sana Itu bukan negeri kita Maka jadikan dunia ini Asing bagimu Tidak tempat tinggalmu Selama-lamanya Bukan Yang sangat menarik perhatian kita Nabi SAW bersabda Bukan kepada orang-orang tuanya Syuyuh Bukan Sebab orang-orang tua Telah putus asa Dalam kehidupan dunia Tanya orang-orang tua Putus asa tidak? Putus asa Dia mau berumur berapa lagi? Seribu tahun Kayak Yahudi Tidak Tapi kepada pemuda Ini pemuda Semangat antum Membara tidak? Iya dong Pemuda Sebab Membara Penuh dengan Kemauan-kemauan Dunia Dan ini ada Hikmah yang dalam Yang menunjukkan Bahwa orang-orang tua Di kalangan Para sahabat Hidupnya lurus Nabi ajarkan kepada pemuda Kun fid dunya Ka'annaka garibun Aw'abiru sabi Atau orang yang sedang Mengadakan perjalanan Cepat-cepat ingin pulang Karena itu Para sahabat Sering saya katakan Di majlis-majlis Mereka adalah Jasad-jasad Yang berjalan Di muka bumi Tetapi hatinya Terpaut di akhirat Allahu Akbar Terima kasih